Terima kasih. Saya juga pernah soan ke Yayi Maruf Amin. Kami mendapatkan banyak nasihat. Dan sekarang putrinya bersama kami tentu kami sangat senang karena ini bagian dari energi kita. Apalagi beliau dari Banten, penting. Penting buat kami. Kubu Ganjar minta KPU Tegur Gibran keluar podium saat debat Cawapres. Saya ingin mengajak semuanya untuk sama-sama mendukung pasangan yang saya kira sangat lekap. Kepas atasnya, integritasnya. Yang juga sangat kita banggakan beliau-beliau adalah semuanya ini adalah sarjana hukum. Dukungan dibuat kita, terima kasih. Saya juga pernah soan ke Yayi Maruf Amin. Kami mendapatkan banyak nasihat. Dan sekarang putrinya bersama kami tentu kami sangat senang karena ini bagian dari energi kita. Apalagi beliau dari Banten, penting. Penting buat kami. Kalau dia posisinya resmi harus cuti atau bahkan harus mundur. Kalau posisinya resmi tergantung. Nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki ya. Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi tim resmi, tim sukses misalnya. Itu ada aturan-aturan. Tapi kalau cuma pribadi, nggak jadi apa-apa sebagai rakyat, ya kita nggak bisa halangin. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud meminta KPU bersikap tegas soal kandidat yang beranjak dari podium dan mendekat ke podium lawan dalam debat Coba Press-Pil Press 2024. Ketua Tim Penjadualan TPN, Arya Bima mempertanyakan apakah secara aturan bergeser dari podium debat itu diperbolehkan. Atau tidak? Menurutnya secara aturan itu tak diperbolehkan. Kan kemarin kelihatan bahwa itu maju ke tempatnya Pak Mahfud. Mas Gibran kan maju ke tempatnya Pak Mahfud itu. Dibolehkan? Enggak. Aturannya tidak boleh, kata dia. Di media center TPN Jakarta Pusat Sabtu 23 Desember. Arya menyampaikan secara aturan debat seharusnya setiap paslon statis tidak berpindah dari belakang podium. Ia pun meminta KPU menegur Gibran atas tindakannya. Jadi saya minta ketegasan KPU kemarin harus ada teguran. karena dari LO, Liaison Officer, yang disampaikan ke kita bahwa tidak ada yang namanya intervensi ke kanan dan ke kiri ataupun maju. Ucap dia. Ia menyatakan pada debat semalam Mahfud secara taat mengikuti aturan tersebut. Ia tak bergerak ke kanan, ke kiri maupun ke podium. Arya menyebut, pada ajang debat ketiga nanti, TPN akan meminta ketegasan dari penyelenggara soal aturan tersebut. Pada debat perdana Cawapres kemarin, Gibran selalu beranjak dari podium dan mendekat ke arah podium. Cahimin dan Mahfud tiap ia menjawab pertanyaan dari mereka. Begitu selesai menyampaikan tanggapannya, Gibran kembali berdiri tegak di podium. Selain itu, pada segmen penutup, Gibran bahkan menghampiri podium kedua paslon lain itu. Pada kesempatan itu, Gibran menyalami Cahimin dan Mahfud. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali, anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai politik dan seorang profesor. Kata Gibran, usai menyalami Cahimin dan Mahfud MD. Tindakan keluar dari podium juga sempat dilakukan oleh Cawapres nomor urut 1, Muhammad Iskandar. Ia melakukan itu kalau menanggapi salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran Raka Buming Raka. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga supaya lebih dekat sama penilis. Kata Cahimin. Saat dikonfirmasi terkait hal itu, komisioner KPU Idam Holik menyatakan dirinya tak menangani debat. Sementara ketua KPU Hashim Asyari menyatakan pihaknya akan membahas hal ini. Nanti dibahas dalam evaluasi kata Hashim kepada CNNIndonesia.com KPU telah rampu menggelar debat kedua Pilpres 2024 kemarin Jumat 22 Desember. Debat diselenggarakan di Jakarta Convention Center GCC pukul 19.00 waktu Insya Barat dengan melibatkan para calon wakil presiden. Ketiga Cawapres yang beradu gagasan antara lain Wahyamin Iskandar, Gibran Raka Buming, dan Mahfud MD. Tema debat Cawapres 22 Desember 2023 adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital keuangan, investasi, pajak perdagangan, pengelolaan APBN, dan APBD, Instruktur dan Perkotaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!